kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter tapi andekan milih salah satu daripada jadi orang pinter, gak bener mending jadi orang bener, meskipun gak pinter kenapa? karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang pinter orang kalau pinter itu susah dibenerkan karena orang pinter itu punya porikah sendiri namanya porikah ngeyeliah jangan suka ngomongin orang, jangan suka fitnah orang jangan jelek-jelekin orang anda gak pernah tahu, katanya pepata bilang dinding ini bertelinga orang ngomongin kita di belakang, tau-tau nyampe juga ke kita bijaksanalah dengan perkataanmu kalau anda ingin menuai hidup yang baik, perkatakan hal-hal yang baik kalau anda ingin menuai masa depan yang baik, pastikan perkataanmu positif amin dulu kalau dulu Allahu Akbar itu digunakan untuk musuh setan sebagai jargon lawan penjajaan Allahu Akbar sekarang gak ya, Allahu Akbar di kedemu makanya kadang-kadang Islam di dunia internasional di lini negatif salah ewang Islam dewi itu sebenarnya bukan ajaran Islam oknumnya yang gak bener Islam gak pernah mengajarkan kekerasan kecuali terhadap orang zalim tidak ada perlawanan diperbolehkan kecuali atas orang-orang zalim masih orang kafir ini gak zalim ini gak boleh diperangi halo di api biar terbuka hatinya hidayah Allah melepuh islam masih orang Islam ini zalim lawan ngono gak ada ajaran Islam hai orang-orang yang beriman ngebom lah kalian gak ada seneng banget mati seorang Mekah jadi mati ini kulak rahasia ini wanten tiga rahasia coro waktu tempat coro ini pripun orang-orang yang ngerti ada barbu kaki aku yang diur panggung mati ya wanten ngebom nyoting mati wanten wanten tapi laki yai ngebom ngaji mati jarang jika ini yang ngemalur rahasia waktu awan bengi isok sore orang-orang yang ngerti isok pantes sore pantes bengi pantes nomor telur rahasia tempat dan ini bukti nih ngemalur yang nyuguh wedang ngebom tiang wono asri mesti watini tengwono asri orang mesti senyuguh wedang ngebom tiang wono asri isok mati ini nengsar kemupah nirana tapi wong lanang ngomong ini mengcang kemantok wong weda isok ale nyurus jangan pernah katakan perempuan itu makhluk lemah anda salah perempuan itu makhluk yang lebih kuat daripada laki-laki betul buktinya jelas seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu maka munculah istilah istiqomah ikatan suami takut istri ketika di rumah kalau pak bupati itu itu Fatimah istri empat satu rumah ketika saya umrah bujok saya tidak ajak yang mengharap kabah dan polisi harap saya bergerambut saya gondrong saya diceluk saya tidak saya tidak saya tidak saya menjeluk saya menjeluk bujomu piro waktu ini saya menjawab ilah wahid fakot baru sijidok tidak seperti goblok katanya Indonesia banyak cewek istri kok cuma satu saya tidak tersinggung menyatanya saya menghidupi siji anakmu piro ilah wahid baru satu di lage oh pantas bujomu siji orang anak yang berjalan 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 bahasa jawab akhirnya saya berharap kabah saya tahu ya Allah gusti saya bicara saya mulai menghah umrah bujuk kuduh meteng begitu balik di kamar bujuk kuduh beradus kuduh kuduh ngarep kuduh dong 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 supaya kuduh mateng dong aku akhiri kuduh lak menghidup kuduh rada dia kuduh di kuduh 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 Hai periksa dokter matang lakulah seneng banget usia delapan bulan kandungan perkiraan niku yo HPnya sebulan lagi lah kulan ikut dua kerentak Ya Allah alangkah indahnya kalau saya menyambut kelahiran anak saya kedua itu dalam keadaan naik haji wong bian kulo itu pas umroh apa enggak indah kalau saya menyambut anak saya dalam keadaan haji perkiraan saya mulai haji anak kulo lain hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup tidak tergantung pada banyak orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak itu Pinterman orang yang bahagianya nunggu jadi dokter nunggu jadi kiai besar kiai viral dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi itu Pinterman tapi kalau dibalik pertanyaannya orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak Pinterman orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak makanya Imam Shafi'i yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuhkan bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini enggak ada batasnya itu kalau kamu penuhin enggak akan selesai ibu terutama penjenengan ibu yang akan waktanya lebih longgar Bapaknya mungkin kan sibuk oleh tandanggawi kerja ibu waktunya akan lebih longgar ibu yang sholat duha orang itu diaturing ini yang banyak ya anak pada repot malah dihitung-hitung ya repot orang wang wedok karu wang lanang wang lanangi ngopo towa long jam nyambut gainon joba mulai tekan rumah turun melek-melek yang mangan lainnya wang itu urusannya rakaru karuan oke yung urusi rumah ngurusi anak ngurusi pekerjaan rakaru karu nomba-humbah wang lanang yurata gelem nyapu sopene gawang wedok luang dititipi dunia karu gusi Allah kok sumbong gak pantas belas dititipi pangkat dititipi jabatan sombong wanten apa buatnya wanten dititipi pangkat jabatan sombong wanten aku ngerti jenengnya jenengnya rojofir on rojofir on di titipi pangkat sombong lainnya saya keleono wang dititipi pangkat dititipi jabatan kok sombong berarti anak buahe rojok selamat menikmati